Halo guys, kembali lagi bersama gue di Faris News Channel Dan di video kali ini Gue memainkan sebuah game yang berjudulkan Modern World Plans Dan disini Adalah game Tembak penembakan antar pesawat Dan disini kita bisa untuk memilih Pesawat kita, kita mau pakai Pesawat yang kayak gimana misalnya Pesawat yang kayak gini, kayak gini, dan kayak gini Tinggal kita aktif aja guys Terus disini ada juga Weapon, maksudnya rudal Untuk nembaknya itu ya Dan disini kita udah pakai Yang kayak ginian Kita pakai rudal yang versi kayak gini Oke, dan disini ada juga Apa ini Ada juga minigun Jadi yang nembak senjata Berukuran kecil, tapi dalam jumlah yang banyak Dan itu cuma bisa nembak Pada saat musuh berada dalam jarai yang dekat Terus ini ada juga Skin-skin dari kapal-kapalnya ini Kalau misal kalian mau pakai gitu Kalian bisa coba skin-skinnya Dan disini ada juga flare gun Flare gun itu ya Seperti ini Yang bisa Apa ya, yang bisa dijatuhkan lah Dijatuhkan loh, bukan ditembakkan beda Oke, dan disini kita coba Untuk mainin game-nya ya Disini guys ada banyak banget Tipe-tipe Permainannya ya Disini ada online, survival, online tpm Online tpm itu maksudnya Main bareng kompok Terus disini ada Hey you rate Dan juga ada Anu, your game Jadi kalian bisa nge-create suatu Game disini ya Maksudnya ya Game-game Anu lah Pesawat-pesatan Oke, dan disini Kita coba main Di Apa ya Hey you rate ya Kalau yang di survival Itu kita bakal Bertarung itu lawan Kapal Dan Apa Kapal atau mungkin pesawat Tapi dalam Jumlah itu tuh yang Mungkin 5 Terus setelah Hancur semua Datang lagi 4 Gitu dan Seterusnya gitu Kita coba main di You rate Oke guys Kita udah sampai ke Ke gameplaynya ya Jadi disini Tujuannya Kita bakal Ngancurin Suatu bangunan Milik musuh guys Ya Seperti telah Bangunannya milik musuh Kita harus ngancurin Bangunannya milik musuh Ya Ntar Kita sambil Tembak Menembak Dan sambil menghindari Serangan misalnya Dari musuh ya Dari musuh itu tuh Sambil nembaki kita guys Oke Disini ada 4 Musuh ya Empat enemy disini Uh Belum apa-apa Udah Sekarat Oke Disini kita tembak aja Nah kalau misal Jaraknya itu udah dekat Aduh ini kok belum apa-apa Udah kayak gini ya Ah Kita bunuh pesawat aja dah Oke Pesawatnya ada disini nih Jaraknya cukup Jauh juga Itu kan Dan dia juga sekaligus muter-muter Oke disini ada juga musuh Tembak nih guys Nah hancur tuh musuhnya ya Tapi kitanya sekarat nih Oke disini ada ship Ship kapal maksudnya ya Kapal Ini kita bisa tembak nih kapalnya Kayak rudal kita coi Oke Kapalnya juga sekaligus nembak kita guys Jadi kita juga harus Persiapan nembak kapalnya tuh Hmm Nah hancur tuh Tapi kapal kita suka banget Nah tinggal high-key High-key itu tuh yang bagian Puncaknya ini guys Bagian puncaknya ini Kita bisa tembak ini Sampai hancur tuh Ini kita coba ke atas aja ini Wah Susah sekali Ya jadi seperti itulah guys Game-nya itu Kalau misal kita main di Hexureight Dan kalau misal kita main di Hexureight Itu tuh Hexureight Itu cuma bakal bisa kebuka Kalau misal Kekuatan dari pesawat kita tuh Udah lebih dari C Nah kalau your game itu Kita bisa main kalau Pesawat kita itu udah Lebih dari C plus Nah disini kita coba main Apa ya Bentar kita upgrade dulu ya guys Upgrade dulu Kita Ehm Disini ada juga Kita bisa upgrade beberapa macam Hal disini ya Misal kayak ini Canon nya gitu Tambah lebih bagus lagi Mungkin yang lainnya nih Kita coba upgrade kemana ini Ehm Kayaknya kita gak bisa beli apa-apa ya guys Ini karena uang kita itu Udah gak cukup buat ini Dan kita coba bisa Tingkat ini Jadi disini Kalian bisa meningkatkan Ehm Kualitas dari senjata kalian Biar damage nya Tambah lebih berdih lagi Flash juga bisa Ya semuanya Kecuali Kamuflake itu gak bisa Dan disini ada Ehm Kayak ginian Kalian bisa upgrade Misal Upgrade yang Ini pesawat kalian bisa kalian upgrade Pake yang Gem warna Itu Warna Apa itu namanya Warna emas itu Kita bisa upgrade Jadi lebih kuat lagi Cik Nah udah kita upgrade Kita coba main di online Oke kita udah masuk ke dalam game nya Offline Apa? Online ini ya Di sebelah kiri kita itu ada musuh Deket banget dari kita ya Langsung tembak aja Oh tapi gak kena tuh Oke ada satu rudal yang sempet Bisa mengenain tuh musuh Hmm Kita sambil menghindari Nah udah Satu musuh Selesai Di sebelah kiri kita itu ada tuh Hmm Belum apa-apa Ada sekarat ya Nah tuh dia Musuhnya masih disitu tuh Oke ada misil Susah banget ya ini Untuk menghindari misilnya tuh Oke Hancur 2 Oke Hancur 3 tuh Hancur 3 tuh Hancur 3 tuh Aduh Kita hancur Oke Di sini Kita coba Oh belum apa-apa Ada di misil Kita Kita coba bunuh musuh yang dari sini Ini kalau misal Kalian mau menghindari Serangan misilnya itu Kalian nanti gak muter-muter aja sih sebenernya Ini kita tembak Pake mesin gun Tuh Tuh Musuhnya ini Susah sekali Ya kan Aduh Belum apa-apa Ini juga punya kuah Oke Dan waktunya udah habis ya ini Oke Pasai Kita coba main lagi guys Ronde Ronde selanjutnya Nah Ronde nya itu ada banyak ya Kalian bisa main kapan aja sih sebenernya Ini sampai Sampai kalian telat makan pun Kalian bisa masih bisa main gitu Oke Oke Dekat kita ini ada musuh ya Di sini Kita bisa tembak aja pake rudal tuh musuhnya Kayaknya bentar lagi tuh Sudah mati sih itu Nah Kita tembak pake mesin gun untuk penyakitan Nah Hancur Kita masih berada di atas Sebelah kanan kita tuh ada musuh juga Hmm Waduh Tadi Ketabrak gak sih Kayaknya ketabrak deh guys Nah itu dia ada musuh Di sebelah sini Wuh Hancur musuhnya Ini ada misil yang mendekati kita Kita coba hajar musuhnya Disini lah Wah ini gimana Oke Gajak Mati dong Mati nih Oke Mati guys Dan ada satu misil yang nyoba Nyerang kita ini Apakah kita bakal kena Oke kita Yah Susah banget nih ya Berlindung Tempat terbuka ini masalahnya guys Oke Targetnya mati lagi Yah Kita mati guys Tapi tenang aja Kita rang yang satu pak Misal kalian lihat di Bagian Aduh Di sebelah kanan atas Itu ada tulisan kita Dapat yang berapa ya Disini musuhnya Ngasih rudal ya Disini kita Coba untuk menghindari rudal itu Ada musuh Yuh Kita tembak Mati tuh musuhnya Harusnya ya Oke udah mati gitu guys Musuhnya guys Di sebelah kiri Ada musuh lagi tuh Apa ya rudal kita Oke Disini kayaknya lebih enak ya Soalnya Cuma ada satu musuh disitu Wuh Nah siap Gak kena tuh Serahnya gak kena tuh ya Tuh Mati dong Mati dong Aduh Kita mah mati guys Oke dan disini skor kita itu 125 Oke Musuhnya gimana sih Oke sebelah atas nih ya Wuh Aduh Gue ditembak-tembakin Kayaknya hancur nih Ini Musuhnya ada di belakang nih Nimbang-nimbang itu ada di tadi Wah hancur lagi kan Tapi gak apa Kita hancur Musuhnya juga ikut hancur tuh ya Oke Si depan kita ada musuh Tapi cuma satu Jadi kita aja aja Di sebelah kanan nih Di sebelah kanan Bisa ini Salah Kita taruh kok Oke di bawah ini juga ada Yang sekitar 800 itu Jadi kita tembakan sama missile Disini Kita coba menghindari Misalnya itu Nah ini dia Musuh kita Tembak aja itu pak aerodel ya Susah banget Oke Kita dapat Aksis Kita ngancurin pesawat itu Sudah selesai Di sebelah kiri ini juga ada pesawat lagi Gak tau ini pesawatnya itu lagi ngapain ya Eh Dari jarak 200 km coy Oke udah Nyalang kita lagi ya Itu kita dalam keadaan aman-aman aja Disini ada musuh Kita tembak Nah Mati tuh Musuhnya Oke Ada lagi tuh Di sebelah kanan Lagi sembunyi-sembunyi tuh guys Ketembak pakai rudal kita Ntar Ntar Misalnya bisa sih Ini kok radar udah ngelek Kenapa Ada yang jaraknya 1 km mendekati kita Gimana ini cara yang tidak ada Aduh Gak bisa Mana sih musuhnya Oh Disini kak Musuhnya disitu Duh Ini kenapa ini kok hijau-hijau Kurang-kurang maksudnya Oke musuhnya ada disitu Ketembak itu hasil Hancur Nah Eh Belum-belum hancur tuh Thunder Thunder 17 Kok Thunder 17 sih Aduh Kita yang Melancur Oke Gak apa masih range 1 Masih range 1 Kita pertahan dan posisi kita guys Disini kalau misal kita mati Kita masih bisa hidup lagi Oke Kita dapat asis dari serangan Serangan yang tadi itu ya Ketembak tuh Maksudnya ada di depan Aja-raja Oke Berapa ini? Empat menit Satu detik Oke selesai Semuanya selesai Dan kita sudah dapat range 1 disini guys Oke guys Seperti itulah gamenya ya Jadi disini kita bisa upgrade komponen-komponen kita Misal senjata Mini gun Dan juga flare Atau mungkin body dari pesawatnya Ditambah biar lebih kuat lagi Atau mungkin lebih cepat kecepatannya biar bisa menghindari serangan dari musuh Terus disini Kalian juga bisa Beli komponen-komponennya Upgrade komponen-komponennya dan lain sebagainya Oke Dan gamenya udah cukup sampai sini aja ya guys Oke guys Sekian dulu untuk video kali ini Seru kan gamenya Ini game yang menurut gue itu tuh Paling the best untuk game pesawat tembak-tembakan ya Dan sekian dulu untuk video kali ini Sampai jumpa guys Bye-bye Bye-bye